Laga PSS vs Persija bakal dilanjutkan pada tanggal 8 Januari tahun 2023. Laga lanjutan antara PSS Sleman vs Persija Jakarta di lanjutan Liga 1 2022-2023 pada akhirnya telah menemukan titik terang. Laga tersebut akan kembali dilangsungkan pada Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2022, di Stadion Sultan Agung, Bantul. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perkenankanlah LIB menyampaikan jadwal lanjutan pertandingan BRI Liga 1 2022-2023 NP-153 antara PSS Sleman vs Persija Jakarta tanggal 23 Desember tahun 2022 di Stadion Manahan, Solo yang dihentikan atau ditunda pada babak ke-2 menit ke-47. Pertandingan tersebut dilanjutkan di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tulis PT LIB di surat tersebut dikutip dari rilis yang didapatkan MNC Portal Indonesia, Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2022. Dipanggil timnas Bahrain, Abdullah Yusuf Helal absen bela Persija vs Persib pada BRI Liga 1. Persija Jakarta dipastikan tanpa Abdullah Yusuf Helal pada laga tunda pekan ke-11 melawan Persib Bandung, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023, klub berjulukan macan kemayoran itu melepas sang pemain untuk membela timnas Bahrain. Abdullah Yusuf Helal dipanggil timnas Bahrain untuk tampil pada Arabian Bull Love Cup 2023, namun, Persija Jakarta memastikan sang pemain akan segera kembali begitu menuntaskan tugas negara tersebut. Abdullah Yusuf Helal dipanggil untuk membela timnas Bahrain yang akan berlaga di Arabian Bull Love Cup 2023, mulai 6-19 Januari tahun 2023. Yusuf akan kembali membela Persija saat kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 resmi dimulai, bunyi keterangan resmi klub. Kehilangan Abdullah Yusuf Helal untuk tiga pertandingan tentu menjadi kerugian buat Persija yang akan menghadapi Persib Bandung, tanggal 11 Januari tahun 2023, Bali United, tanggal 15 Januari tahun 2023, dan Persis Solo, tanggal 19 Januari tahun 2023. Terima kasih telah menonton!